Sesuai judul dari forum SIVO kita siang ini, Agile Innovation Project Kendaraan Strategis untuk mendorong inovasi dan transformasi di perusahaan. Apa itu kendaraan strategis? Dalam kaitan dengan inovasi dan transformasi, khususnya di korporasi, saya meyakini teman-teman yang dari korporasi ya, itu mungkin sudah ada di dalamnya, mengalaminya, menyadarinya bagi teman-teman yang belum, atau bukan dari korporasi, nanti saya coba untuk berikan frame-frame yang mudah-mudahan bisa membuat jadi lebih faham. Kenapa Agile Innovation Project itu bisa menjadi kendaraan strategis? Kita lihat gambar di cover ini, itu gambarnya kendaraan strategis, atau seringkali, ini kendaraan product-made in Indonesia ini, ini cover ini, ini buatan, saya nggak tahu itu perusahaan BUMN atau bukan, menghasilkan kendaraan, kalau dia menyebutnya kendaraan taktis ya, rantis gitu, yang tujuannya memang untuk dikendarai untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik, tentu yang tidak bisa dicapai dengan kendaraan umum, atau dengan vehicle-vehicle yang secara umum, ini perlu ada kendaraan khusus untuk mencapai lokasi itu. Bisa dipakai di kondisi peperangan dan sebagainya. Nah, saya kembali memulai, ingin memulai dengan menyampaikan enam hal yang menghantui ketika kita mau menggulirkan inovasi di korporasi. Ini sudah sering kali kita kemudian kita share juga ke teman-teman semua, bahwa kalau bagi teman-teman yang mau berinovasi di korporasi, enam hal ini itu akan teman-teman temui. Satu, tidak adanya atau tidak clear-nya arahan. Disuruh inovasi, tapi tidak dikasih arahan. Pokoknya inovasi ya. Nah, gitu ya mungkin ya kata-kata topi rejem. Tahun ini adalah tahun inovasi bagi kita, tapi tidak dikasih arahan. Nah, itu juga salah satu tantangannya. Ini mau inovasi kemana? Akhirnya kemudian tidak kunjung memberikan, bisa memberikan dampak yang konkret. Yang kedua, lemahnya komitmen atau support dari upper management. Ini antara satu dan kedua ini nyambung. Begitu arahannya itu tidak clear, maka ya buntutnya ya, komitmennya jadi lemah. Itu sering kali. Yang ketiga, silo. Korporasi pada umumnya, itu memang, apalagi yang sudah berjalan sekian lama, sudah mulai besar mapan, itu pada umumnya memang sudah memiliki fungsional hierarki. Nah, faktanya, fungsional hierarki itu membangun tembok-tembok silo. Silo itu apa ya? Ya, pager-pager antar fungsi. Yang itu tidak mudah untuk kemudian dipertemukan, dikawinkan. Sehingga, ego-ego fungsional itu termasuk yang menghantui atau menghalangi inovasi di proporasi. Yang keempat, tekanan bisnis as usual. Ada korporasi mengalami, menghadapi situasi seperti sekarang, yang menuntut pertumbuhan terus berjalan, tetapi kondisi juga tidak mudah. Nah, gitu ya. Maka, BAU atau bisnis aslinya, awalnya, yang memang itu sudah menyumbangkan revenue, yang membuat perusahaan tumbuh sampai titik itu, itu juga harus dipertahankan, dijaga, sementara inovasi juga tetap harus ada. Meng-orchestrai dua kepentingan ini yang juga menjadi bagian terkentangan inovasi di proporasi. Yang berikutnya, insufficient support system, tidak cukupnya sistem pendukung. namanya inovasi. Peluang untuk nubruk sini, nubruk sana, mempertanyakan aturan ini, aturan sana, kemudian men-challenge standar ini, standar sana, itu ya namanya inovasi. Yang diinginkan untuk melahirkan lompatan-lompatan, ya harus dikasih support system. Kalau hanya diperintah, eh, kamu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, inovasi ya. Begitu, nggak didukung, ya hampir bisa dipastikan, tidak berlanjut di inovasinya itu. Entah di bagian mana terhentinya. Tidak bisa berlanjut menjadi sesuatu yang kemudian benar-benar memberikan impact kepada perusahaan. Kemudian, mohon maaf, saya menutupi ini ya. Kemudian, ini, tuntutan adanya bukti, atau impact yang cepat. Itu juga salah satu hal yang kemudian menghantui ketika kita mau berinovasi di korporasi. Boleh inovasi, tapi cepat ada hasil. Gitu kira-kira ya. Kalau kita samakan pemahaman tentang inovasi, inovasi itu apa sih? Ada juga yang sering masih tumpu-tumpu antara improvement dengan inovasi. Kalau di Cias, yang selama ini kami yakini dan saat kami mendeliver services kami kepada klien-klien di korporasi, ciri-ciri ini masih palit. Disebut inovasi kalau tiga ciri ini terpenuhi. Satu, ada unsur baru atau berbeda. Dua, memberi nilai manfaat tinggi, valuable. Ketiga, diadopsi atau dipakai. Jadi, sudah menjadi sesuatu yang alamiah ketika kita mengaku punya inovasi, kemudian kita komunikasikan kepada stakeholder atau user, kemudian ditanya, ini bedanya dengan proses yang sekarang apa? Begitu orang tidak menemukan bedanya, wah itu enggak inovasi, sama saja dari kemarin. Hasilnya juga berarti kurang lebih enggak akan beda. Jadi, perlu memang ada unsur yang baru atau berbeda. Seberapa baru, seberapa berbeda, bergantung. Valuable, memberikan manfaat yang tinggi. Baru, asal baru, asal beda, enggak ngasih manfaat, ya akhirnya enggak, jadi inovasi, enggak dipakai orang, nyambung ke syarat ketiga atau ciri ketiga. Adopted itu maksudnya dipakai. Kita ngotot, oh ini baru beda ini, oh ini manfaat, nanti bisa gini, 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 kinerja kita untuk yang ini bisa tergenjot. Ini fisiensi bisa kemudian sangat-sangat hemat kita ini. Tapi kemudian tidak terkomunikasikan dengan baik dan para pelaku-pelakunya atau biak-biak yang terdampak dengan inovasi itu tidak mau memakainya, berhenti di presentasi yang indah, ya itu pun bukan inovasi. Karena inovasi itu harus sampai dipakai, diadopsi. banyak sekali, saking banyaknya ya, banyak sekali pengalaman bias, ketemu klien yang sudah menjalankan beberapa event atau inisiatif inovasi, berhenti hanya di mungkin penghargaan, dikompetisikan, menang. Dua, tiga bulan, yang menang tadi kemana ya? Inovasinya kemana ya? Nggak tahu kemana. Itu berarti belum teradopsi dan berarti belum inovasi. Nah, menurut Profesor Gina O'Hunter, Profesor Innovation Management dari Babson College, mengatakan bahwa dia bilang begini, bahwa cara untuk memulai inovasi di perusahaan itu adalah dengan menjalankan proyek. Dia bilang begitu. Karena dengan proyek itu dapat berfungsi sebagai pengujian untuk mengasah kemampuan discovery-nya, inkubasi, dan akselerasi yang diperlukan untuk membangun portfolio inovasi. Nah, Bu Gina itu bilang begitu. Bu Gina itu. Gitu ya? Artinya kalau di korporasi, kita, oh, mungkin sebagian kecil orang sudah yakin, kita harus inovasi. Yes, 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 yes. Semangat, semangat. Tetapi kemudian inkubannya belum yakin. Dengan segala enam tantangan tadi ya, arahannya belum jelas, support belum lemah, kemudian silo-silo begitu tebalnya di dinding-dinding, tuntutan BAU begitu kerasnya, dituntut untuk bisa memberikan bukti. Pokoknya enam tadi itu. Nah, gimana cara kita membuat kita itu berhasil memulai inovasi di perusahaan supaya hingga akhirnya memberikan bukti yang nyata. Menurut Gina, selain empat elemen di sini, komitmen, people, system, kita bisa memulainya dengan mengawali sebuah proyek. Tentunya yang dimaksud proyek inovasi. Karena ketika kita sudah menyelenggalkan proyek inovasi, disitulah kita akan dipaksa untuk mencari jawaban-jawaban terhadap enam tantangan tadi. Ini arahan inovasinya belum jelas. Karena sudah diprojekkan, akhirnya kita nagih ke yang pemberi arahan. Pak, sebenarnya inovasinya diberikan seperti apa, Pak? Sampai dapatkan. Yes, jawaban atas satu tantangan, arah inovasi. Kemudian silo-silo antara fungsi. Ngomong ke topen aja lagi, Pak, karena kita inovasi perlu sampai gini-gini-gini, tolong dibantu, Pak, untuk diberikan arahan kepada bos-bos beberapa fungsi itu supaya kami dijentikan untuk menghasilkan sesuatu yang cross-border, Pak. Oh, boleh? Untuk proyek yang ini, boleh. Karena memang masih dalam suku proyek antar-batas, boleh. Terus ngomong lagi mengenai support system. Karena kita butuh inovasi, Pak, maka kita harus dukung dengan ini, ini, Pak. Maka untuk proyek yang ini, Pak, kita perlu menjaga support system. Butuh berapa? Segini-gini, Pak. Oke. Karena memang untuk baru skop proyek yang mungkin masih kecil, silakan. Proyek inovasi membantu kita mengasah, membuktikan, memvalidasi, dan menemukan jawaban terhadap enam. Enam ya? Enam tantangan inovasi di korporasi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya di slide ini saya sampaikan Agile Innovation Project itu sendiri adalah MVP. Teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan istilah MVP ya, Minimum Viable Product. Satu versi sederhana dari inovasi kita yang tujuannya untuk mendapatkan atau memvalidasi beberapa aspek-aspek penting. Benar enggak sih inovasi kita ini memberikan apa? Benar enggak sih inovasi kita ini mendekatkan kita kepada arah strategik perusahaan. Kita buktikan dengan menyelenggarakan atau meranik buah Agile Innovation Project. Emang Agile Innovation Project itu saya akan nanti slide berikutnya. Nah, kita bicara proyek. Proyek itu sebenarnya secara sederhana. ketika kita sudah mengkomit atau kita sudah menyepakati komitmenkan unsur-unsur pendukungnya, sebenarnya itu proyek. Bagi teman-teman yang sudah sering terlibat di suatu proyek, tiga elemen ini yang sering kemudian harus akhirnya perlu di-revy. Skopnya apa yang mau dicapai atau kualitinya di situ. Kemudian kosnya atau anggaran resursion yang dibutuhkan yang siap untuk digulirkan seperti apa, timenya, berapa lama itu ingin dicapai. Selama unsur itu kemudian sudah kita tetapkan, sepertinya itu sudah termasuk ke proyek. Nah, proyek yang dimasuk tentunya inovasi atau inovasi proyek, bukan sembarang proyek. Untuk tadi itu mencapai tiga jiri inovasi tadi ya, ada unsur berbeda baru, memberikan nilai tinggi, kemudian diadopsi. Kalau boleh, kami terjemahkan atau bukan terjemahkan, kami definisikan apa sih Agile Innovation Project itu, itu adalah sebuah inkubasi inovasi. Sebuah inkubasi inovasi untuk menghasilkan solusi. Bentuk solusinya bisa macam-macam Bapak Ibu. Produk kah, proses kah, servis kah, sistem kah, terserah. hingga kita nanti sampai merilis MPP. Merilis MPP, Minimum Viable Product, sebuah versi sederhana dari solusi atau inovasi kita. Dan sampai validated deserability, feasibility, viability. Apa itu? Ukuran-ukuran yang akan menjadi bukti bahwa inovasi kita itu memang benar-benar diinginkan oleh pengguna, oleh customer. Desire, feasibility. Visibility, ukuran yang membuktikan bahwa memang inovasi kita itu layak memungkinkan diwujudkan. Visible. Viability, ukuran yang membuktikan bahwa inovasi kita itu akan benar-benar membawa dampak bisnis. Itu Agile Innovation Project. Dan ingat, Agile Innovation Project tidak lain adalah menerjemahkan arahan satu jik menjadi kinerja bisnis yang konkret. Jadi tidak bisa Agile Innovation Project itu berjalan tanpa arahan strategik. Di Agile Innovation Project kita akan mengkombinasikan tiga pendekatan ini. Design Thinking, Lean Startup, Agile. Saya tidak akan bahas panjang di sini. Nanti mungkin teman-teman kita mungkin akan nyangka lebih dalam di sini. Silahkan nanti dioptimalkan untuk tanya-jawab ya, karena beliau siap-siap memang hadir untuk menjawab segala kayak gini tahu tentang projek masuk Agile Innovation Project di dalam. Design Thinking, di slide ini, kalau saya perlu diselaskan secara singkat, Design Thinking itu semua prinsip customer sentik itu ada di ketiga-ketiga peningkatan ini ya. Design Thinking, kita di customer mengidentifikasi problemnya, baru kita ideation, kemudian kita buat prototype-nya, kita validasi, kita testing, sudahkah solusi itu kemudian memang tepat, dan kita bangun solusi itu menggunakan peningkatan lean dan agile. jadi jangan langsung bikin sesuatu yang gede, yang butuh sumber daya yang banyak, yang sesuai kemampuan saja. Ini namanya agile innovation project itu tidak harus kita siap, harus siap berapa miliar. Tergantung sebenarnya kepentingan manajemen atau arah strategisnya. Apa yang ingin dicapai? Berapa sumber daya yang siap untuk dialokasikan? Kita nanti akan membangunnya, mengujukannya dengan peningkatan lean, dengan gaya yang lean itu kita dapatkan bukti-bukti, validitas-validitas yang akhirnya membuat kita lebih pedih lagi untuk bergulir ke arah yang lebih upskill lagi, yang lebih besar lagi. Ini fase-fase, ini juga yang kalau jas menampingi klien kami melakukan agile project innovation, agile innovation project, ini fase-fasanya. Pre-activation dulu, menentukan arah, menentukan team, persiapan, sumber daya yang siap untuk dialokasikan, kemudian kita menjalani inkubasinya di empat fase itu. Discover, identify dulu problem-nya apa, customer mana jadi target, design, kita eksplorasi solusinya, sampai kita testing solusinya, dapat validated solution, baru kita build MVP, build MVP dengan segala resursi yang kita miliki, kemudian kita release MVP MVP untuk mendapatkan ukuran-ukuran DFV. Bisa berikut ini, ini tim yang perlu ada kalau kita menjalani. Pas, tapi peran-peran ini harus ada. Ada tim inovasi yang di tengah segitiga ini teman-teman semua, ada sponsorship, sekali lagi levelnya, yang penting bisa mewakili perspektif top management, levelnya bisa tergantung dari skoprojeknya, ada pemilik projek, penanggung jawab projek, istilahnya itu ya, penanggung jawab projek, dan juga ada anggota dari projek itu semua. Ini milestone-milestown-nya, kalau tadi kita bicara fasenya, di setiap-setiap fase ini, apa sih milestone-nya? Sebelum kita masuk inkubasi, kita harus sudah punya arah, sudah punya tim, walaupun tim itu nanti dimungkinkan akan terombak, termasuk ada inisial projek jatuh. Kita lalui fase discover. Dapat apa? Sampai dapat opportunity statement. Masuk ke fase design. Sampai dapat apa? Sampai dapat validated solution. Masuk ke built-in MPB. Sampai dapat apa? Di tengah built-in MPB, kita sudah punya MPB-nya, kemudian kita bangun, kemudian diiterasi jika perlu, di ujungnya, sampai kita punya MPB yang siap dirilis. ke early adopters, perwakilan, sampel dari customer yang kita target. Dirilis, pasti enggak selalu langsung lancar. Ada ukuran-ukuran yang belum tercapai yang kita targetkan, entah di area diserability, entah area divisibility, entah di area viability. itulah fungsinya kita harus mengiterasi MPB itu. Sampai kita dapatkan, ukuran yang kita targetkan, jadi DFB-nya sudah terukur, dapat. Itu jadi bahan untuk kita mengajukan, mempropos kepada manajemen, bahwa ini inovasi sudah siap untuk di-skill up. Karena di level yang MPB yang itu sudah dapat bukti, dapat direction. Begitu seterusnya, sampai inovasi kita benar-benar memberikan business impact yang kita harap. Sekiranya itu, opening session dari saya, teman-teman semua, para hadirin dan hadirat di Corporate Innovator Forum kita siang hari ini. Mudah-mudahan sharing saya yang singkat itu bisa menghantarkan diskusi kita, sharing kita, sebentar lagi saya akan undang sekali lagi sahabat saya yang sudah sekian lama, tadi saya ngobrol sebelum dibuka ya, sekian purnama nggak ketemu, padahal kalau waktu sebelum pandemi itu bisa nggak terduga ketemunya. Kadang-kadang pagi-pagi di sini, karena sama-sama mau ke kantor beliau saya, beliau habis olahraga, kemudian macam-macam lah. Dan saya senang sekali ketika mendengar sharing dari beliau, karena memang sekali perspektif yang menginggalkan beliau itu yang membuat saya seringkali, kemudian wow, ternyata beliau mengelola, sekali lagi ya, beliau mengelola puluhan proyek di BFI Finance. Sebuah perusahaan financing yang saya kira sampai sekarang masih yang number one itu. Jadi tolong dikoreksi ya, Pak Alas ketika ada inovasi yang mungkin yang itu sangat layak untuk kita dengar sharing beliau dalam mengelola proyek dan termasuk proyek inovasi di BFI. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita sambut. Sahabat saya, termasuk guru saya, karena beliau sering sayang juga dari saya, Pak Goklas. Terima kasih. Silahkan, Pak Goklas. Siap. Oke, jadi kalau dibilang guru Mas Taufik ya, kebalik nih. Karena saya banyak belajar dari Mas Taufik ya, dari Mas Indra. Dan perjumpaan saya, sebetulnya dengan Cias itu, pertama kali itu yang beberapa tahun yang lalu saya ikut ada satu konferensias ya. Jadi, sesama orang yang berbisnis, yang bisnisnya adalah transformasi ya, itu tiba-tiba dengerin satu, apa namanya, sesi dari Indra Lindroy ya, saya ingat ya. Itu benar-benar terharu ya. Levelnya itu bukan happy lagi, tapi terharu. Waduh, ya. ya memang, orang ingin berubah, but they do not want to be changed. Itu kita mesti paham juga ya. Jadi, orang ingin perubahan, tapi orang nggak ada yang mau dirubah. Itu kesulitan dari transformasi ya. Dan transformasi bisa sangat politikal. Tapi mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya, go-class ya, saya head dari project management office di BFI. Jadi, memang betul, kita memang sebagai tim, kami punya tiga departemen head di sana, itu memanajikan puluhan project at the same time. Dan, saya sendiri memang sudah mengerjakan project sendiri dari tahun 2009. Jadi, memang fokus saya benar-benar di project, bukan di business as usual, itu sejak tahun 2009, waktu BFI Finance, do total re-engineering. Dan kemudian, mungkin sebagai gambaran ya, kami juga sering belajar dari beberapa konsultan. Dan salah satu konsultan yang kami terlibat, bertibat bersama dengan kami adalah memang dari Cias. Jadi, kami tahun 2013 juga mulai dengan beberapa konsultan dari luar, dan beberapa konsultan juga yang memang top konsultan di dunia. Sehingga, the whole thing about project itu, saya cukup kenyang, dapat dari berbagai macam perspektif. Dan, dengan Cias sendiri, kita memang coba satu model sandbox. Yang per hari ini, satu sandboxnya itu sudah kita launch, sudah bukan minimum viable product lagi, dan kita juga sudah mencari bagaimana kita bisa scale, bagaimana kita bisa establish, bahkan beberapa subsidi dari beberapa perusahaan berdasarkan sandbox itu. Jadi, saya tidak bilang bahwa inovasi itu mudah, saya tidak bilang mudah, tapi tidak mustahil. Dan betul-betul memang apa yang tadi Mas Taufik jelaskan itu bukan cuma teori. Jadi, kita bisa lihat, sebenarnya kalau kita pakai disiplin yang benar, kita pakai perusahaan yang sudah terbukti, langkah-langkah itu pun menjadi sangat menolong untuk kita bisa mampu melakukan inovasi. Jadi, sebelumnya, yang saya berikan, sebetulnya juga menjadi proprietary dari beberapa konsultan. Dan, saya di sini kan wakili, tidak bisa bilang, saya share sebagai BFI, sehingga itu proprietary mereka. saya hanya akan menjelaskan melalui whiteboard. Jadi, saya akan gambar aja langsung. Dan, mungkin saya bisa langsung mulai ya, Mas Taufik. Boleh, Pak Kuklas. Oke, kita mulai saja. Tadi, Mas Taufik kan ada menjelaskan panjang lebar mengenai isu dari inovasi. Jadi, apa namanya, no clear guidance, dan lain-lain segala macam. Tapi, saya mau mungkin sharing sedikit ya, bahwa sebetulnya memang approach dari strategic plan, karena tadi kan pernyataan pertama dari Mas Taufik adalah, sering sekali inovasi itu tidak punya arahan. Jadi, kalau kita bilang arahan biasanya muncul dari strategi kan. Maaf, belum di on. Apa tuh, start my video. kalau kita bicara strategi, kalau yang tradisional, ini saya sebut tradisional, itu biasanya dimulai dari satu aspirasi yang apa namanya, yang sangat kuat, yang menginspirasi satu organisasi. Aspirasi. jadi, very bold aspiration. Kemudian, dia modelnya kebawah, jadi biasanya modelnya top down, dia aspirasi yang mulai dari satu keyakinan bahwa kita harus begini, harus begitu, very inspiring, dan kemudian biasanya juga pilihannya itu jelas. pilihannya itu clear. Kita mau where to play-nya, how to win, segala macam, itu kita bisa lay off. Dan kemudian, kita kemudian bisa define capability ataupun inisiatifnya apa saja, itu kemudian kita bisa define. lalu kita bisa plan dan kemudian kita atur satu cadence of accountability, jadi komite untuk mengontrol dan lain-lain. Cuma, jujur ngomong, yang kita hadapi hari ini, itu sebetulnya kondisi yang sangat tidak setahun. kondisi yang sangat-sangat tidak menentu. Bahasa Indonesia tidak menentu. Kita nggak tahu misalnya PPKM sampai kapan. Contoh misalnya begitu. Kita nggak tahu misalnya apa benar konsumen kita sudah digital ready. Kita nggak tahu sebetulnya apa betul channel kita hari ini itu masih valid. kita bisa lihat bahwa model yang sekarang itu sudah berubah. Model yang sekarang itu lebih fokus pada mendefinisi dulu apa uncertainty yang really matters. Jadi sejak zaman COVID-19 ini apa kira-kira hal-hal yang paling penting dari semua yang tidak menentu itu kita define. yang mana yang paling penting. Kemudian kita develop beberapa alternatif alternatif future. Kemudian kita identify portfolio portfolio dari taruhan-taruhan kita yang kita sebetulnya bisa bedakan. Mana yang kita akan fully commit, yang mana yang kita sebetulnya fleksibel. Baru kemudian di sini kita plan resources proses kita. Saya mencoba menjawab yang soal tidak ada arahan. Jadi di dalam satu organisasi bisa jadi memang arahannya sangat-sangat tidak jelas karena kondisinya sangat-sangat tidak jelas. Misalnya kita bilang begini, seharusnya kalau dalam kondisi seperti ini kita bukan fokus kepada pertubuhan. Kita fokus kepada efisiensi. kita harus fokus kepada pertumbuhan karena marketnya makin meningkat. Dan untuk melakukan kedua-duanya juga agak lucu. Ini paradoks. Pada saat kita bersiap-siap untuk bertumbuh biasanya kita invest secara luar biasa. Pada saat kita mau semakin efisien kita do personalization dan lain-lain. Jadi kita bilang agile project itu memang satu jawaban yang sangat menjawab kondisi hari ini. Agile project. Kenapa? Karena di dalam agile project kita tidak akan meletakkan begitu besar investasi sampai kita melihat apa yang kita sebut sebagai hypothetical solution itu terbukti. Dan kemudian baru bisa memberikan investment dan scale up dan lain-lain dengan lebih clear lagi setelah adanya minimum viable product yang tadi disebut oleh Mas Taufik. Jadi kalau kita lanjutkan model dari pemikiran bahwa strategi in uncertainty itu justru kita semakin banyak belajar. Jadi bukan punya satu predetermined direction tapi kita justru terbuka banyak kesempatan, banyak alternat possibility kemudian kita jalanin pada saat yang kita bisa bagi atau ada 3 elemen yang kita mesti define. Jadi yang pertama yang biasanya akan menjadi kita punya prioritas no regret move. Jadi ini mengenai direction. Lalu kita create opsi dan kita create seperti insurance. option to protect view alternative. Dan kita juga do big paths. Jadi basically setelah untuk bisa men-define apa yang mesti kita lakukan. Biasanya kita juga bagi tiga. Jadi ada yang no regret moves, ada hal-hal yang kita pikir ini kalau alternatif A, B, C, ini tetap berguna. Ini tetap bermanfaat. Contoh misalnya dalam banyak kes, kita bilang bahwa sebenarnya kalau kita bisa menurunkan cost tanpa ada impact sama sekali untuk pertumbuhan dan lain-lain, itu sebetulnya satu hal yang kita bisa bilang no regret moves. Jadi kita do lot of efisiensi innovation agile project tanpa harus mengorbankan kapasitas untuk bertumbuh. Jadi kemudian kita juga bilang ada beberapa opsi untuk kita kemudian lay off inisiatif-inisiatif yang ternyata kalau ini terjadi saya sudah ready. Lalu ada juga yang big bets yaitu dimana kalau kita bilang bahwa kita sudah lihat semua ke arah sana dan beberapa hal yang kita alami di market itu sudah semakin clear kemudian kita juga move beberapa investasi dengan skala yang lebih besar. Jadi ini yang kita sebut sebagai big bets. Jadi untuk lebih jelas kalau teman-teman mungkin bertanya apa kira-kira yang disebut sebagai uncertainty dan bagaimana sebetulnya kita men-define uncertainty itu. Biasanya memang kita pakai satu matrix yang bicara mengenai regulation competition competition customer technology ini contoh kita bisa define di sini apa yang kita secara histori itu fully aware dan yang kita bilang critical uncertainty ini contoh satu matrix yang biasa kita gunakan jadi kita bagi secara regulasi historinya seperti apa historinya pemerintah akan cenderung untuk melindungi kepentingan dari konsumen kepuasan pelanggan atau regulasinya pemerintah akan cenderung meningkatkan beberapa biaya di area ini dan itu critical uncertainty nya ada di mana critical uncertainty nya akan ada active intervention terhadap suku bunga misalnya dan lain-lain jadi kita define di sini yang uncertainty itu seperti apa dan matrix ini kalau saya bilang bisa sangat efektif untuk mendefine apa sih critical uncertainty di kompetisi misalnya kita di multifinance memang takut kalau akan ada satu integrasi antara merek dengan financing company nya terus kemudian akan ada integrasi juga untuk digital ekosistem creating financing capability juga at the same time jadi apa yang kita mesti lakukan berhadapan dengan kondisi ini kita define di sini secara history seperti apa dan secara critical uncertainty itu seperti apa kira-kira terbaca nggak ya tulisan saya nih mas kalau saya bisa baca sesama tulisan dokter saya bisa baca maaf soalnya ini sambil ini juga nah jadi itu mungkin yang bisa saya apa namanya sampaikan kalau terkait no direction karena memang di dalam kondisi yang uncertain seperti ini itu sulit juga untuk satu perusahaan melihat across two years jadi yang saya mau tekankan di sini teman-teman kalau kita bicara yang di awal tadi memang bedanya sudah jauh begitu masuk kepada masa seperti ini kita justru lempar banyak agile project tujuannya untuk test the market simple as that jadi saya juga sering dengar katanya perusahaan seperti Google seperti Apple do they have strategy jawaban mereka sudah tidak kita dalam masa seperti ini kita tidak tidak punya strategi kita just continue test and learn jadi test and learn itu memang satu prinsip yang kalau saya bisa share merupakan satu hal yang sangat kuat untuk menjadi dasar bagaimana kita bisa masuk kepada agile project jadi kalau yang ketiga apa ya yang kiri jadi ini aspirasi lalu pilihan yang clear kita create pilihan-pilihan kemudian kita juga define inisiatif lalu kita create plan tapi ini yang tradisional yang kita masuk sekarang disini justru adalah yang uncertain mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat monggo-monggo Pak Glass tapi kalau saya melihat kita ngobrol aja Pak Glass ya boleh teman-teman nanti akan kita punya sesi untuk benar-benar Q&A kurang lebih jam jam 3 lebih 10 gitu kayak beberapa saat yang lalu gitu ya Pak Glass kita kita cias waktu itu diundang saya Mas Indra diundang sebuah perusahaan untuk ngomongin tentang strategic plan dan betul situasi atau gambaran yang Pak Glass jelaskan barusan itu ya itu yang kita hadapi gitu ya kalau Pak kita itu biasanya sudah sekian dekade kalau bikin strategic plan itu dengan cara begini Pak kayak yang ketiga yang kiri tadi Pak Glass betul dan tanpa kita ngomong apa-apa dulu Pak Glass itu muncul fakta sekarang ini sulit Pak untuk menentukan yang gaya kiri karena memang mereka belum ya taunya saat menyusun strategic plan memang masih dengan peningkatan yang itu nah sehingga belum terbiasa bahwa menentukan di masa yang uncertain ini menentukan kan uncertain banyak hal uncertainty mana yang matters itu aja belum terbiasa Pak GoKlass betul betul sekali dan apa namanya biasanya kita kan punya inisiatif juga apalagi kalau yang udah masuk ke kita ke project management office ya itu biasanya yang kita bilang bahwa oh ini cross departmentalized ya kan dan juga bisa jadi memang long term nah sekarang apa yang long term ya kita ini udah masuk ke satu era bahkan kalau kita bicara budget kita 2022 udah clear belum oh belum kita aja gak tau ini wave kedua ini selesai apa enggak ya kita gak tau bahkan apa namanya pemerintah itu betul-betul akan lakukan seperti apa gitu terkait level-level ini dan ya impact-nya juga kepada purchasing power dari customer ya impact-nya juga kepada apa namanya industri yang ada ya itu sendiri kita belum tahu kapan dia akan recover dan lain-lain ya tapi kita sih percaya there's always blessing ya in any kind of condition gitu kan ada issue ada problem ada opportunity ya jadi jadi mungkin kalau kita sudah mendapatkan tadi penjelasan yang tadi ya the next problem itu tadi yang seperti mas Tophit jelaskan ya jadi setelah kita tahu oh kalau gitu saya define uncertainty-nya seperti apa uncertainty-nya ada ada 1, 2, 3 terkait customer bisa jadi customer udah ninggalin apa namanya sisi offline masuk ke online dan lain-lain seperti itu biasanya kan ya tapi seberapa jauh dan siapa saja di segmen mana seperti itu ya dan lain-lain yang menarik sebetulnya di dalam satu organisasi kita bisa masuk ke dalam satu kondisi yang terlalu banyak ide ya terlalu banyak ide ya jadi kalau saya mau apa namanya share lagi kembali kepada tulisan jelek saya tadi ya jadi apa namanya sekarang problem berikutnya adalah ketika kita udah apa namanya ini adalah ideas itu bisa too much ya ya oh di sisi customer ada uncertainty seperti ini ya kita harus lakuin ini enggak atau lakukan itu enggak ya kita harus mulai bangun ini bangun itu dan segala macam dengan bisa jadi karena parno bisa jadi karena apa namanya menghadapi problem yang hari ini atau gara-gara ya ya basically karena idle gitu ya dan akhirnya jadi semakin banyak ide-ide kemana-mana gitu jadi satu apa namanya matrix yang saya lihat cukup bermanfaat ya kita itu mesti pikir ada dua hal yang penting ya yang pertama itu sebetulnya seberapa atraktif ya seberapa atraktif ide tersebut ya jadi disini terkait apa namanya potensi potensi sizing ya oh kalau ide ini dijalanin impactnya berapa rupiah sih dimana munculnya apakah itu di pertumbuhan apakah itu di efisiensi apakah itu di apa namanya yang kita gak bisa langsung convert ke dalam uang ya jadi misalnya kayak oh kepuasan lah customer dah atau loyalty dari agent kita dan lain-lain ya seberapa atraktif sih itu ya dan biasanya memang cara paling mudah untuk menilai ini adalah dari seberapa besar ya rupiahnya ya seberapa atraktif yang pertama yang kedua kita sebenarnya harus ukur ability to win ability to win ya jadi ada banyak inisiatif ya yang sebetulnya terlalu jauh ya dari kita punya apa namanya kapasiti hari ini ya jadi kalau apa namanya saya melihatnya yang paling yang resep yang paling apa namanya sering kita gunakan adalah itu jauh ya jauh jauh atau dekat dengan kita punya core ya jadi itu jauh apa dekat dengan kita punya core bisnis ya misalnya ya apa misalnya teman-teman yang bergerak di UMKM makanan gitu ya tiba-tiba oh saya mau saya mau masuk ke logistiknya saya masuk ke pengantaran makanan nah teman-teman mesti ngerti selama ini bertahun-tahun yang teman-teman bangun itu apa ya keahlian untuk keahlian untuk menyajikan makanan ya dengan fresh dengan satu apa namanya dengan satu kombinasi bumbu yang sangat tepat dan lain-lain ya atau mengelola driver mengelola mesin perawatan dan segala macam ya belum lagi dengan coverage lah jarak dan segala macam jadi jauh atau dekat dengan core-nya semakin dekat dia dengan core-nya ya itu sebetulnya ide yang semakin mudah kita untuk win ya terus kemudian kita juga mesti lihat kompetitor ya ini saya saya persimpel ya apa namanya toolsnya ya terus kemudian kita mesti lihat efeknya terhadap ya sinergi dengan dengan other inisiatif dengan keberadaan organisasi kita dan lain-lain ya ini akan enrich kita punya bisnis model ya atau ini malah mengganti bisnis model kita dan lain-lain ya jadi terkait yang kompetitor itu juga sangat penting jadi kayak misalnya kita tiba-tiba bilang kebanyakan customer kita ini sebetulnya kalau kita bisa kalau kita bisa sajikan ya satu market untuk mereka berjualan misalnya contoh ya kita bisa tahu dia punya kapasitas penjualan setiap bulan setiap minggu dan lain-lain oke kalau gitu kenapa kita nggak buat marketplace aja jadi dari finance company tiba-tiba pengen bermimpi mau buat marketplace ini akan sangat atraktif wah kita kalau sizing bisa tiba-tiba muncul angka multi-triliun multi-triliun rupiah bisnis gitu ya tapi begitu kita cek ability to win-nya ya kan sekarang siapa yang main ya kan bagaimana mereka punya infrastruktur di sana dan kemudian seberapa jauh sih mereka apa namanya atau dekat dengan kita punya core walaupun itu memang akan menciptakan satu sinergi yang baik dengan kita punya existing business model jadi kalau kondisinya ideas-nya sudah banyak teman-teman juga mesti hati-hati jangan sampai teman-teman masuk ke satu ide cuma gara-gara satu poin misalnya oh ini very attractive industri growth-nya itu tinggi banget atau apa namanya yang main baru sedikit tapi kita lihat lagi itu jauh apa dekat dengan kita punya core kalau jauh kita ada kemungkinan kita bisa mencapai satu kualiti dan learning curve-nya itu bisa bisa tahunan bisa 3-4 tahun sampai kita kemudian profitable malah mungkin bisa jadi 3-4 tahun untuk bikin kita punya traction dan itu sinergi dengan tampangan perusahaannya pada saat itu jadi ini mungkin topik yang berikutnya yang saya mau tekankan juga waktu kita berhadapan sama uncertainty jadi kalau saya boleh ulang dari bagian awal waktu kita berhadapan dengan uncertainty kita define portfolio of bets kan tadi katanya kita define berbagai macam skenario kita mau test and learn tapi biasanya inisiatif ini bikin terlalu banyak ide menjawab konsumen menjawab channel menjawab produk punya challenge menjawab kompetisi punya challenge menjawab regulasi punya challenge itu idenya begini lalu kita buat irisannya oh irisannya ada nih ada 12 masih misalnya ataupun 7 dan kita mesti lihat oke yang mana yang betul-betul memang atraktif dan memang kita mampu ability to win malah ada satu konsultan yang bilang kadang-kadang kalau idenya sudah sangat gede itu mereka bilang do BFI have the right to win bahasanya bukan ability to win lagi kamu ada hak menang gak dan itu sebetulnya kadang-kadang kita pikir kalau begini gak inovasi dong tapi sebenarnya gak juga ketika kita bisa dig seperti itu kemudian kita bisa define resources apa yang kita butuhkan dan lain-lain akhirnya kita semakin semakin kuat dalam menjalankan ide tersebut sampai di sini ada tanda-tanda mungkin dari teman-teman Pak Goklas ini tadi saya sudah meradar beberapa pertanyaan di chat yang di sesi Pak Goklas mulai sharing dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi sharingnya Pak Goklas it's okay beberapa mungkin informasi nanti tadi ada yang mungkin terlalu cepat gak apa-apa kita bisa tekankan nanti beberapa hal saya masuk ke pertanyaan dari tadi Mas atau Mas Afria Sandy nah ini Pak beliau ingin mungkin di sharing contoh proyek saya gak tahu nanti mungkin Pak Goklas perlu men-screeningkan ya mana yang memang shareable tentu saja kan tentu saja sebagai seorang head of PMO yang saya namanya PMO ya pasti proyeknya strategik semua gak bisa begitu saja di sharingkan paling gak angle-angle yang bisa membuat teman-teman disini dapat learning Pak Pak Goklas proyek seperti apa sih proyeknya itu kemudian seperti apa gak usah terlalu detail tapi journey-nya sampai kemudian tadi itu berhadapan dengan uncertainty akhirnya dapat validitas Pak in titik-titik tertentu ya mulai dari validitas dari sisi ininya kayak menyusun puzzle tadi Pak dari sininya akhirnya kemudian bisa diambil keputusan untuk meallocate resources yang lebih yang lebih terhadap inisiatif itu Pak Goklas itu dulu mungkin dari Pak Afria Sandy Pak sebelum ke yang lain oke jadi mungkin saya bisa share ya itu yang sangat yang sangat kontekstual ya itu adalah pada saat kita masuk kepada masa COVID ya jadi teman-teman mungkin tahu ya multi finance itu salah satu yang paling terpukul juga kenapa? karena tiba-tiba konsumen yang tadinya bisa bayar jadi gak bisa bayar jadi bukan gak mau bayar tapi tiba-tiba mereka gak bisa bayar dan kita juga harus comply sama restructuring pemerintah yang juga menawarkan satu restructuring yang kadang-kadang kita pikir wah kalau orang semuanya ngambil ini ya boncos kita gitu kan jadi ya masa-masa itu masa-masa yang sulit dan kemudian di bulan Juli di bulan Agustus kita kan juga melihat bahwa pandemi ini membawa satu peningkatan dari transaksi online dan lain-lain dan kita mulai define salah satu uncertainty-nya eh jangan-jangan channel kita yang kemarin itu udah gak berguna jadi bagaimana BFI dulu berbisnis bisa jadi udah gak valid di jaman ini itu satu pertanyaan yang saya bisa share saya gak bisa terlalu spesifik terus yang kedua kita juga men-define bahwa eh jangan-jangan customer kita yang kemarin punya perilaku A perilakunya sudah B dan itu kita pikir ini matters a lot kalau sampai dua ini valid kita gak punya bisnis jadi keluar dari pandemi kita bisa tiba-tiba bilang loh kok channel kita sepi orang udah pergi ke tempat lain dan lain jadi kita putusin kita do a very small size bisnis di seluruh cabang tapi for the sake of learning jadi teman-teman bisa bayangin jadi ada fase dimana BFI itu sebetulnya launching product dalam konteks belajar dan solusinya itu dipersiapkan dua minggu kita cuma pakai apa namanya teknologi yang sangat-sangat sederhana untuk supaya konsumen gak usah berinteraksi langsung face to face dengan customer kita dengan kita punya karyawan dan lain-lain dan kita dapet feedbacknya dan at the same time kita juga launch focus group discussion in-depth interview terus dapetin dan kemudian kita simpulin apa sebetulnya yang sudah berubah apa yang tidak berubah dan kemudian kita buat interim strateginya jadi solusi-solusi yang interim seperti apa lalu solusi-solusi yang ultimatnya seperti apa dibagi semuanya jadi itu mungkin yang saya bisa bilang akhirnya kita mengurucut oh kalau kita mau tap behavior seperti itu sebetulnya kita memang harus butuh A, B, C, D, E jadi gak bisa sesimpel tidak yang sangat simplistik karena itu berbeda karakteristiknya untuk setiap channel untuk setiap segmen dan lain-lain tapi itu mungkin yang bisa saya share yes dapet ininya sih Pak Goklas dapet bahwa menurut saya itu sebuah learning insight yang keren bahkan perusahaan segede BFI saja itu melakukan learning-learning kecil Pak Goklas untuk mengvalidasi mengvalidasi hipotesa atau mungkin masih dugaan yang mana itu sangat untuk menentukan keputusan berikutnya mau najemin mana nih mau ke yang mana nih kira-kira tadi Pak ada channel ada behavior dan sebagainya saya tadi menjawab pertanyaannya Mas F. Ria Sandy mau izin ada lagi nih Pak Goklas dari Pak Sanjaya tadi yang sempat raise hand Pak Sanjaya kayaknya mau langsung open mic ini Pak Sanjaya silahkan Pak Sanjaya mau ngomong Pak Sanjaya oh gak bisa Mbak Tiwi boleh open mic atau sebentar Pak Sanjaya silahkan mana tuh orang mau tanya Pak Goklas tapi kan kita harus memilih beberapa prioritas kemudian juga kita harus bercerning kepada capability kita sendiri kan nah dari PMO-nya sudah bisa paham itu semua tapi saya tidak tahu apakah punya pengalaman yang sama ya kan kadang-kadang atasannya gak paham Pak masukin terus proyek-proyek kita udah mulai capability-nya gak sanggup ya kan juga mungkin tidak sesuai dengan core-nya kita nah mungkin bisa sharing pengalaman ya Pak ini jadi curcol ya silahkan Pak Goklas oke jadi memang betul ya kalau saya bilang pada saat kita bicara mengenai priority station itu sering sekali kadang-kadang yang dilakukan itu bukan yang angkanya paling besar tapi yang muncul dari suara paling gede gitu tapi saya sih cuma punya saran kita as much as we can avoid hal-hal seperti itu as much as we can kita avoid hal-hal seperti itu ya ada sampai istilah yang kita juga sering apa namanya apa namanya sering jargon yang sering kita bahas tapi kita dapetnya dari CS juga itu dari Indra Rinroin Hippo ya Mas Taufik ingat gak ya highest apa highest highest salary person opinion ya ya betul ya jadi betul memang itu menjadi input dan kita noted ya bahasanya gitu ya tapi untuk Pasajaya apa namanya untuk spesifik jawaban kepada Pasajaya memang biasanya kita note tapi kemudian kita juga buat ya biasanya dalam bentuk matriks ya ya biasanya langsung buah X buah Y ya kan benefit sama ini dan segala macam dan mengurcut kemana gitu dan akhirnya memang beberapa bisa bisa di drop ya jadi sebetulnya saya ada mau share lagi sedikit ya kenapa ini semua penting ya walaupun ada ada resiko ada resiko screen saya kelihatan saya share aja lah gak apa-apa ya mas topik ya ya kalau terkait apa namanya yang hari ini saya diskusikan itu ada satu bagian yang saya pikir sangat penting kita bahas ya dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman what really matters to increase probability of success in innovation projects jadi pertama tadi kan saya dibilang ya ada ada matrix untuk kelihatan attractiveness sama ability to win tapi basically sering sekali ya project yang kita miliki itu sebenarnya ini kalau di slide show jadi apa jadinya tapi salah ya kita berubah outfit change for the sake of change ya focus on value creation banyak project itu saya bilang komitmennya juga bisa tiba-tiba turun lah apa segala macam akarnya di sini ya karena kita buat satu perubahan for the sake of change ya salah satu penyakit yang sering juga diderita oleh banyak korporasi ataupun teman-teman yang dari startup ya itu juga latah ya jadi ikut-ikutan belum tentu konsumennya butuh tiba-tiba kita langsung invest besar-besaran langsung do this project ya dan akhirnya kita baru nyadar setelah 6 bulan eh ada yang pakai gitu ya dan change for the sake of change ini ya juga apa namanya sering sekali didrive oleh kita sendiri bosan gitu ya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu oh kita mau coba hal yang baru lah dan tadi Mas Taufik kan bilang dengan sangat baik ya memang bisa new atau different tapi kalau gak valuable ngapain jadi saya totally agree sama itu ketika value-nya besar ya mau dia gagal mau dia berhasil itu project komitmennya pasti akan sangat kuat ya jadi walaupun dia gagal ya ibaratnya kalau gagal kita akan pivot dengan sangat cepat dan lain-lain tapi kalau kalau value-nya itu kecil ya dan kemarin juga memang hanya kita memang kadang-kadang pengen ya kita pengen dapet the cool stuff gitu ya ya akhirnya pasti komitmennya pasti akan gak jelas dan resourcenya juga akan tiba-tiba gak terinspirasi ya terus kedua different project requires different kinds of approach ya jadi ini yang juga saya pelajari ya karena teman-teman ada yang bilang oh sejaman sekarang gak bisa lagi waterfall harus agile not entirely true ya karena ada beberapa project yang memang sebetulnya lebih cepat kalau dia pakai waterfall ya khususnya untuk apa namanya beberapa move yang very infrastructure wise gitu yang apa namanya no brainers kita udah pasti butuh gitu ya kalau itu tiba-tiba di put into scrum juga dan kemudian apa namanya too many committee gitu ya itu juga saya gak 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 sarankan ya terus agile agile itu pun ada banyak flavor ya saya bisa bilang sama teman-teman bahwa satu organisasi bisa bisa adopt agile yang bener-bener pure kayak Spotify ING punya gitu ya yang wah udah kayak startup lah ya no silo at all gitu ya dari mulai IT sampai bisnis sampai orang analytics nya semua satu tim gitu ada yang seperti itu tapi ada juga yang tidak harus seperti itu dan 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 cukup gitu ya jadi disesuaikan juga dengan berbagai macam fungsinya oleh karena itu memang saya sih bukannya jualan cias juga ya cuma kalau pakai konsultan kita bisa terhindar dari beberapa kesalahan-kesalahan yang membuat kita jadi dapat delay gitu nah yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah having the right mindset ya it's either we win or we learn ya jadi kenapa ini saya pikir penting bukan cuma bukan cuma dalam konteks kita ya kita jangan takut gitu bukan tapi juga jujur ya jadi yang saya lihat sering sekali di dalam satu proyek innovation ya kita itu cenderung becoming too embedded with the idea ya dan kita jadi tutup mata sama 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 beberapa angka yang udah nunjukin bahwa sebetulnya the idea itu sucks gitu ya forgive the language ya jadi kalau kita punya mentalitas ini it's either we win or we learn actually kita bisa dengan sangat mudah even celebrate kita punya mistake ya dan di project management office memang saya sangat-sangat mendekankan hal-hal yang seperti ini ya karena all those empirical data itu ya bisa sangat mudah dibaca dengan cara yang salah dan interpretasinya berbeda ya just to save faces ya just untuk nyelamatin muka gitu dan itu sebetulnya salah satu bagian yang kalau saya bilang paling menakutkan dari project management kalau sampai kita juga menjadi bagian dari situ ya kenapa? karena kita justru akan scale problem ya kita jadi kita jadi akhirnya apa namanya launching masalah gitu dan tadinya masalah cuma ada di satu tim atau dua cabang gitu ya sekarang kita harus handle di sekian ratus cabang ya jadi having the right mindset ini gak cuma bicara bahwa hey apa namanya we should be excited ya kan karena apapun hasilnya kita bisa belajar atau walaupun menang kita bisa scale kita bisa over value yang besar ke perusahaan tapi juga mengenai bagaimana kita harus punya integrity ya nah jadi itu mungkin yang apa namanya menutup sharing saya sebelum teman-teman feel free to question anything gitu ya halo halo siap note Pak Gokelas waktu entah tapi siang jelas bukan di awal-awal kita ketemu Pak Gokelas sekitar 2019-2020 satu frase yang Pak Gokelas bilang sebelum waktu itu kita nangis project ya Pak Gokelas yang itu nangis di saya mas Taufik saya lebih prefer jujur brutal itu frase itu nempel Pak Gokelas sampai sekarang saya jadi jangan coba untuk kosmetikin jangan jadi malah kalau misalkan kita sedang update ini kok kayaknya semua lancar ini ada sesuatu ya kan kok namanya inovasi kok langsung mulus dari awal kayaknya sebuah yang yang berlawanan dengan 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 ininya terutama di korporasi terutama di korporasi jadi kita tuh sering apa namanya bilang bahwa it's a big win kita kita just do very apa namanya massive pilot dan ternyata itu hasilnya luar biasa itu kalau di scale please diskon 40% kenapa karena usually pada saat kita bikin pilot kita choose the best among the best people jadi gak realistis juga sebetulnya punya orang-orang seperti itu terus kemudian kita overseenya itu supervisernya itu banyak layer jadi hasilnya memang pasti bagus banget jadi hal-hal seperti itu juga mesti apa namanya kita mesti punya mencuriti lah bacanya gitu ya siap boleh masuk ke ini coba saya lihat banyak sekali pertanyaan ini kayaknya sampai saya gak bisa lihat gimana tablet ya sekarang tadi saya dari Pak Sanjaya yang tadi langsung raise hand sekarang saya ke Mbak Elizabeth J ini kalau Pak Goklas kalau sebuah company sudah punya lifetime contract dengan customer apa inovasi yang harus kita kejar sebaiknya untuk getting higher value entah incountable which one to do first innovative or disruptive ini boleh ditanggapin Pak Goklas atau kalau misalkan yang kurang clear bisa Mbak Elizabeth menambahkan mungkin jadi kalau dibilang dia punya lifetime contract saya juga kebayang itu sebetulnya seperti apa produknya seperti apa tapi setahu saya kalau kita bicara lifetime contract misalnya asuransi atau misalnya bank yang sudah terima cicilan 20 tahun itu sudah lifetime contract kalau saya melihat inovasi apa yang bisa dilakukan justru sangat banyak karena kontrak bisa ditambah kita bisa cross-sell kita bisa gunakan hubungan yang sama untuk meningkatkan value terus kemudian saya juga tidak terlalu yakin ada kontrak yang selama-lamanya kecuali pernikahan karena kontrak yang tidak ada tanggalnya pernikahan kalau yang lain berakhir sampai dengan tanggal sekian kalau saya lihat dalam konteks ini tetap harus kita punya kebosan customer-nya juga menjadi objek menjadi target bagaimana caranya increase dia punya engagement level atau apa segala macam karena ini bisnis dan bisnis itu memang perang walaupun kita ibaratnya kita sudah tekan kontrak itu buat 15-20 tahun tapi kalau ada yang tawarin lebih baik kita juga bisa bergerakan bisa pindah konsumennya kalau saya fokus kepada kepuasan customer-nya dan cross-sell terima kasih ada lagi dari ini coba saya lompat ke Mas Gilang Mas Gilang bilang gini tadi sudah diberikan gambaran tentang bagaimana mendefine uncertainty yang dihadapi lalu bagaimana dengan menentukan parameter-parameter untuk monitoring progresnya itu on track Pak Pak Kulkas sementara baru mulai jalan aja sudah sudah kita berhadapan uncertainty nih Pak Kulkas gitu kan ya kira-kira begitu kalau saya boleh mewakili perasaan benarnya jadi setiap proyek biasanya dimulai dengan satu proyek charter jadi kita diminta untuk secara spesifik menjawab apa misi dari proyek ini apakah itu penurunan OPEX atau peningkatan penjualan atau peningkatan profitability yang sumbernya adalah A, B, C atau peningkatan retention rate loyalty dan lain-lain kemudian kita turunin apa yang menjadi indikator dari apa yang menjadi indikator dari tujuan ataupun misi tersebut dan itu bisa macam-macam jangan sampai kita selalu berpikir begini oke data yang available ini berarti gue hanya bisa pakai ini itu bahaya memang ada beberapa data yang kita memang harus dapat itu melalui interview atau melalui questionnaire atau melalui kompetitor intelligence sehingga kita bisa petain dan itu harus di proyek management office satu apa namanya satu pengalaman yang saya pikir saya perlu share dan ini juga saya dapat betul-betul sangat baik dari waktu itu Amazon Web Services punya sharing kepada kami kepada BFV Finance itu sering sekali kita di proyek itu terjebak sama yang namanya vanity matrix jadi matrix kesombongan jadi kita bikin matrix itu supaya proyeknya kelihatan bagus jadi contoh misalnya kita put beberapa angka yang angka itu memang angka akumulasi jadi ngapain ngapain ditaruh karena pasti akan naik misalnya jadi gimana caranya kalau kita tahu bahwa kita udah lagi menggunakan satu vanity matrix itu adalah kita bisa lihat kita make decision gak dari angka itu simple as that jadi lawannya vanity matrix adalah actionable matrix jadi kita punya matrix yang bahkan bisa mutusin kalau proyek ini lebih bagus apa enggak dibanding tidak ada proyek itu dan itu selalu beban apa namanya beban utama dari hampir semua proyek yang ada di PMO jadi makanya kita bikin yang namanya control branch jadi ada cabang yang kita rubah tapi ada cabang yang secara demografi secara kapasitas orang secara kondisi market pokoknya semua C3-4 ribu sama dan kita enggak apa-apain bahkan kita enggak kasih tahu ada ide itu jadi kita biarin dia berlangsung normal tiba-tiba dia makin baik proyek ini tutup artinya sebenarnya proyek ini enggak ngasih satu apa namanya satu nilai tambah jadi ini terkait sama integritas juga teman-teman dan terus terang kalau saya bilang BFI cukup kuat di dalam hal ini tim kami di Kanker Pusat itu betul-betul hati-hati kalau melihat progres jadi kalau ada progres kita langsung tiba-tiba langsung kayak benar enggak progres dan begitu ada masalah semua langsung merubung jadi ini tempat yang bagus untuk melakukan proyek di BFI Finance ini sekaligus iklan kalau ada yang mau lamar ini semakin suri semakin kita masih lama kan Mbak Tiwi sampai jam berapa sih Mbak Tiwi? harusnya ya sampai besok pagi sampai besok pagi karena pertanyaannya banyak banget nih sudah mulai saya bingung juga kalau saya enggak masih ada waktu 20 menit lagi Mbak-Mbak-Mbak mungkin bisa dipilih yang kira-kira Mas Taufik yang boleh pilih siap very good question ya thank you teman-teman ini ada mungkin saya beberapa ada yang saya baca terus terang saya scanning gitu ya Pak Goklas mana yang kira-kira ada pertanyaan yang bisa nanti berpotensi bisa menjawab beberapa saya pilih ini memang ada perwakilan nih Pak dua penanya dari industri yang berbeda Pak Pak Goklas mungkin saya juga mau pilih yang mana satu dari teman-teman manufacturing Pak memang beda Pak ya dengan multi financing dengan tadi ada juga yang sawit kita dari manufacturing dulu kalau kita bicara manufacturing Pak Goklas itu kan nature-nya namanya manufacture Pak ya pabrik itu kan waktu dibangun sudah dengan desain kapasitas tertentu gitu ya dengan biasanya pendekatan yang di era-era industrial itu ya sigma yang kemudian akurasi statistik punya sementara di kesini ini di ejal ini kita seakan-akan ditarik untuk ini kita ngadepin human kan gitu jadi human yang kalau kita bisa human itu ya bukan mesin kadang-kadang kita mengira gini loh ternyata kesana preferensinya behaviornya gini eh ternyata kesitu gitu ya dengan segala macam dinamikanya nah menurut Pak Kuklas saya ambil contoh pertanyaannya bagaimana perusahaan manufaktur seperti yang Pak Kuklas bisa sharing aja Pak ya bisa mengaplikasikan pendekatan ejal ini kalau ini tadi diwakili Pak Robert tadi ya ada yang menanyakan kearasan oh enggak Pak peranggapan ada pandangan ya very apa namanya very good question yang saya sebetulnya juga gak berani jawab terlalu saya gak terlalu confident ya jawabnya ya tapi yang saya lihat begini ejal di dalam dunia manufaktur justru kalau menurut saya bisa sangat cepat learningnya ya kalau di benang saya memang manufaktur pasti akan bicara mengenai penurunan cost dari manufakturing atau peningkatan kualitas dari output dan lain-lain jadi kalau saya melihatnya kalau ingin inovasinya lebih mutakhir gitu ya saran saya memang jangan create satu inovasi di industri manufaktur tersebut yang hanya melibatkan satu lini proses jadi misalnya kayak oh saya bagian packaging saya bikin inovasi di packaging nah yang seperti itu terkesan nanti akan terjerembab sama small incremental value jadi packaging saya dari sekian menit sampai sekian menit jadi dari ini jadi begini gitu ya dan biasanya memang departmentalize ini yang menjadi kasar saya kasar saya kutuk jadi bagian ini improve itu bagian ini improve itu bagian ini improve itu dan jujur ngomong itu yang membuat banyak korporasi itu kalah jadinya sama startup karena kemampuan pivotnya gak mungkin signifikan jadi saran saya kalau mau ya as simple as kayak create perusahaan baru mencoba untuk compete sama existing manufacturing yang ada miliki maybe that's best idea jadi bikin satu yang baru mencoba bikin yang baru tapi dengan jumlah orang misalnya mewakili setiap bagian itu cuma 2, 3, 4, 5, 6 dan beberapa mungkin gak harus bikin sendiri cuma tinggal beli ini just on top of my mind tapi in that sense yang pivotnya itu bisa kemana-mana karena bisa jadi memang kayak apa ya yang namanya madufatrinya berulang jadi saya takutnya kita terjerebab memang dari dulu udah begitu itu paling bahaya memang dari dulu udah begitu bagian itu harus ada kalau saya udah dengerin kayak begitu kita cari kita cari approach lain karena di PMO kita kan gunakan user itu kan produk owner kita kita tanpa ada ownership di sana kita gak bisa bergerak jadi itu sih mungkin masukan saya tapi saya gak terlalu confident lah mungkin saya terlalu tersebasis juga ngomongnya siap thank you Pak Goklas atas perspektifnya atas pendangannya karena memang betul kalau kami pernah dias alhamdulillah software itu berinteraksi dengan beberapa perusahaan manufacturing Pak Goklas betul sekali Pak kalau misalkan jadi kayak kita itu kan biasanya kalau membantu klien berinovasi itu kan berbasis spot setiap spot itu kan kita bantu untuk tentukan misinya Pak Goklas kayak tadi yang Pak saya sampaikan apa misinya semakin semakin akan mudah untuk diterjemahkan menjadi agile project kan begitu nah ketika frame-nya itu terbatasi oleh existing matrix berat menghasilkan sesuatu yang lompatan ya masih ketemunya sesuatu yang incremental yang incremental betul sekali begitu kemudian batasan batasan masalahnya itu berhenti di sesuatu yang pesin ya ya sudah Pak nah biasanya salah satu angle yang kita bantu saat diskusi adalah kita tarik lagi ke prinsip yang lebih yang lebih makronya kira-kira begitu ya kira-kira begitu ya jadi kan kita memproduksi sesuatu kan pada akhirnya kan untuk pengguna gitu ya untuk pengguna kita tarik ke situ yang memang memungkinkan nanti kita berinteraksi dengan human-nya Pak dengan human-nya nah itu biasanya beberapa yang betul juga kata Pak bahwa daripada ngeribetin ya sudah yang improve pun yang sifatnya matrix yang ada ya pakai cara improve pun yang ada aja kemarin-kemarin itu ya kalau mau bikin agile buat yang full yang bisa di eksplor terima kasih Pak Goklas ini saya nah ini dari Mbak atau Mas mohon maaf saya mungkin mudah-mudahan gak salah Mas Ferry Triana Mas kayak gitu ya bagaimana cara mengembangkan metrik inovasi yang dapat diterima oleh para stakeholder termasuk BOD dimana metrik tersebut belum dapat langsung mahkit langsung kinerja tangible finansial perusahaan misalkan memang masih di masa eksplorasi silahkan Pak Goklas ya jadi dalam hal ini memang kalau saya lihat bukan masalah manajemennya yang belum terima gitu ya tapi kita tidak present the full the full business case yang udah-udah seperti itu contoh misalnya kalau di industri multi finance juga kita kenal ada produk yang namanya hook product jadi produk yang kita kita create sebetulnya bukan untuk make profit tapi supaya konsumen kenal sama kita dan akhirnya kemudian konsumen menggunakan core services kita service inti kita dan di situ baru kita make money untuk hook product ini bisa jadi memang kita dibanding spend so much on advertising kita go on pricing go on risk bahkan jadi tiba-tiba memang loss-nya besar tapi model-model seperti ini memang tidak mudah memang tidak mudah kita gak bisa bilang bahwa korporasi itu juga sama dengan startup seperti Credivo Aku Laku dan lain-lain gak bisa memang dan kita juga bisa dengan mudah seperti ibaratnya langsung frustasi kalau gitu gak bisa dijalankan cuma maksud saya pertanyaannya kan simple gimana supaya diterima supaya diterima Anda harus full business case sampai kapan dia profitable dan apa indikator-indikaturnya untuk menunjukkan bahwa kita menuju ke arah sana yang bahasanya Mas Topik traction-nya udah ada belum dan lain-lain dan itu benar-benar ditanamkan dalam satu timeline yang bisa jadi memang 3-4 tahun jadi untuk model-model pedag seperti ini kita memang gak bisa bilang bahwa 6 bulan ini udah profitable enggak cuma banyak kesalahan dari model-model seperti ini adalah kita sendiri terlalu banyak asumsi di sana kita sendiri terlalu banyak asumsi di sana dan kita gak tahu cara mengvalidasinya itu yang tricky jadi misalnya pada saat presentasi wah angkanya sih menarik 5 tahun lagi kita bisa begini tapi gimana kita validate poin situ poin 2 poin 3 poin 4 kalau memang kita punya satu untuk bilang bahwa sampai di stage stage ini kita belum keluar apa-apa kecuali biaya sebesar ini dan memang disini akan ada rugi dan lain-lain jadi if everything works as plan harusnya manajemen tetap commit tapi simple answer saya adalah make a business case yang memang fully define the matrix the traction and the timeline sehingga jangan sampai memang rencananya profit 5 tahun terus 3 tahun tiba-tiba udah ditembak wah mana lu gak ngasih-ngasih untung kalau memang tanggian saya begini kalau itu visibel tapi bisa jadi memang beberapa organisasi gak bisa terima modelan seperti itu jadi gak semua organisasi siap dengan model-model seperti itu saya menuju ke mungkin satu atau dua pertanyaan lagi mungkin melihat waktu kita ini ada pertanyaan yang menarik yang mungkin industri-nya bertetangga dengan BFI di industri perbankan termasuk yang kan juga dalam pengawasan UJK terkadang regulasi yang menjadi pengambat dalam kami melakukan inovasi ini pertanyaan Mas Aditya Ramadhan dimana regulator terkadang kurang begitu agile dan up to date dibanding dengan customer need saat ini bagaimana pengalaman atau tanggapan Pak Goklas terhadap kondisi penyelitian Pak Goklas oke biasanya memang ketentuan itu muncul setelah ada praktek gitu lah jadi kita memang gak bisa bilang bahwa kita juga ngelawan UJK gak gak mungkin jadi cuma kalau teman-teman kalau kita apa namanya brutally honest juga memang kalau kita lihat Gojek dan Tokopedia bahkan dan semua startup yang besar hari ini sebetulnya mereka banyak praktek yang belum diregulate jadi saran saya sebetulnya kalau kita berhadapan langsung misalnya ada ketentuan yang kita langsung langgar itu juga saya gak saranin tapi memang ada beberapa wilayah yang belum diatur dan itu bisa dicoba khusus yang belum diatur terus kemudian biasanya juga kalau di dalam organisasi yang cukup besar kita tahu sendiri UJK itu punya aturan berbeda-beda ini untuk fintech ini untuk multi finance ini untuk perbankan dan kita bisa pelajari ketiganya dan kemudian melihat sebetulnya kekuatannya apa kalau dibutuhkan teman-teman bisa punya tiga-tiganya saran saya untuk melihat kelebihannya kalau punya fintech kita bisa begini kalau punya bank kita bisa begini kalau kita punya multi finance kita bisa begini kalau memang hambatannya core-nya di sini kalau memang core-nya dari challenge kita adanya di sini tapi saya percaya itu jadi sebenarnya saya melihat jarang sekali kalau sampai OJK terlalu seperti itu tapi kalau untuk fintech memang aturannya yang terbaru ini memang sangat-sangat detail dan saya juga pikir wah ini model startup di financial ini memang sudah terlalu banyak pemain yang ibaratnya offering more problem sehingga OJK terpaksa harus seperti itu tapi saya melihat bahwa ada banyak ruang untuk inovasi itu dari hal-hal yang belum diatur sebetulnya dan itu kita mesti bisa eksplor tapi kalau memang ibaratnya proposisi atau ide kita itu sebetulnya jelas-jelas ini sudah diatur cuman yang bisa bukan saya tapi mereka kenapa tidak punya izin mereka beli fintech beli lisens atau apa tapi bisa jadi terlalu simplistic dari saya tapi itu mungkin yang bisa saya respon salah satu yang saya suka dari sahabat saya Pak Goklas ini kadang-kadang perspektifnya itu tanda kutip yang tidak kepikiran tadi itu karena memang honestly brutal jadi banyak yang berpikiran bang kan highly regulated industri tapi kenyataannya startup itu juga lahir di sana itu kan lebih duluan berarti betul sekali memang ada ruang-ruang kok yang memang masih kita bisa explore bahwa kenyataannya sekarang payment itu bukan bank yang memulai kemana selama ini dan ketika memang sudah rame kemudian diatur iya kemudian diatur coba cari lagi apa yang belum diatur itu memang ini salah satu coaching question jadi saya juga apresiat sama yang nanya terakhir mungkin saya gak tahu ini ada lagi saya terwakili beberapa tanyaan tadi industri juga sudah ini ada dari beberapa mungkin yang memang juga memang bukan dari korporasi Pak kita perlu ini sekali lagi beberapa ada yang tadi bertanya di bidang pendidikan ada yang di bidang pariwisata memang dalam dalam bahasan kita secara khusus memang mungkin agak berbeda tapi kalau misalkan seorang Pak Kuklas mendapatkan kesempatan untuk kemudian mengelola inovasi di bidang-bidang tadi itu Pak entah pendidikan entah pariwisata saya rangkum kira-kira berangkat dari mana Pak bidang-bidang tadi kita bisa mengelola inovasi ini pertanyaan terakhir mungkin satu-satunya pertanyaan yang bukan mewakil korporasi jadi kalau bicara pariwisata di jaman pandemi dan lain-lain itu terus terang itu sudah level yang sangat susah saya akuin sangat susah di situasi dimana jangankan kita bergerak ke yang lain tapi orang saja tidak ada yang datang dan lain-lain cuma pendekatan kita salah satunya itu kita sebut sebagai open innovation jadi kita mencoba untuk belajar dari industri lain kita mencoba untuk belajar dari teknologi yang ada dan kita lihat kemungkinan kita terinspirasi sama teknologi ataupun solusi-solusi dari open innovation ini jadi kita tidak berpindah sama apa yang kita punya pengalaman kita kemudian melihat masalah sekarang tapi kita drop semuanya kalau memang kondisi seperti itu kita drop semuanya kita lihat contoh-contoh yang berhasil ataupun teknologi yang ada hari ini yang jangan-jangan kita bisa pakai kita bisa terlibat di dalamnya itu kalau saya bilang yang juga kita baru inisiat sebetulnya sekitar satu setengah tahun terakhir jadi biasanya banyak ide ataupun inisiatif dari project management itu muncul dari problem solving jadi ada problem kita mau solve ada problem mau solve lama-lama saya pikir kalau gini kita sebetulnya cuma mempertahankan kondisi yang ada jadi mulai satu setengah tahun yang lalu kita tidak seperti itu kita banyak ketemu sama ibaratnya hardcore teknologi company yang benar-benar AI base atau apa segala macam hanya untuk terinspirasi sebenarnya dan dalam konteks yang para wisata dan lain-lain itu sebetulnya kalau saya punya masukan Anda bisa belajar dari kondisi yang sama di negara lain entiti perusahaan atau yang mengalami industri permasalahan yang sama bagaimana mereka survive jadi tujuannya belum tentu profitable kalau sudah yang ke hit covid di Bali segala macam tujuannya bisa jadi cuma untuk survive beberapa industri juga ada yang obsolete ada yang tiba-tiba memasuki sunset industry sunset face jadi kita bisa bicara kalau dalam konteks masalah seperti itu dia mesti lihat lagi core-nya seperti apa dan kemudian ibarat ibarat hewan itu jadi kepompong lagi harus siap-siap tadinya saya sudah kupu-kupu tadi saya sudah kupu-kupu iya cuma sahasat industri tempat lu harus siap jadi kepompong lagi dan itu dilakukan dan beberapa perusahaan yang besar saya pernah ingat saya dapat sharing dari BCA itu mereka ketika di puncak mereka malah mikir seperti itu untuk banyak hal kita harus jadi kepompong lagi dan akhirnya akhirnya mereka juga punya portfolio of business yang seperti teman-teman tadi saya jadi ada big bag yang mereka lakukan makanya masuk ke bank digital masuk ke ticket.com beli-beli dan segala macam jadi kepompong lagi jadi kecil lagi di sana tapi itu level kedua level pertama yang saya sangat sarankan adalah mungkin kita define dulu tujuannya teman-teman para wisata apa teman-teman mau survive atau mau minimize ini dan minimize itu dalam konteks survival mungkin bisa terinspirasi dengan kes-kes dari Indonesia atau Indonesia yang sama di negara yang lain jadi kalau di tempat kami memang kadang-kadang kita juga invite konsultan untuk hal seperti ini dan saya melihatnya memang konsultan bukan punya jawaban buat semuanya tapi biasanya ketika mereka ada akselerated decision jadi cepat kenapa? karena kalau menurut saya nggak ngapa-ngapain itu keputusan paling buruk itu keputusan yang paling buruk kita ngapain belum jelas oke itu sudah keputusan jadi saya melihatnya perusahaan yang punya keputusan walaupun salah itu masih lebih baik daripada perusahaan yang diem-diem aja yang kayak seakan-akan nunggu dunia runtuh dulu baru dia bergerak baru dia kesakitan nangis dan lain-lain jadi itu mungkin yang bisa saya jawab mohon maaf nggak bisa terlalu membantu karena dos adalah kondisi yang sangat kondisinya buat teman-teman yang ada di industri pariwisata dan lain-lain siap thank you Pak Goklas keren sekali sharingnya nggak kerasa sudah jam 15.46 saya sudah di kode-kode oleh Mbak Tiwi colek-colek secara virtual tapi saya kira masih on time sampai jam 15.50 kemudian posting sekali lagi keren sekali lagi kalau saya melihat dalam beberapa makanya senangnya enaknya jadi konsultan itu Pak Goklas itu ngobrol dengan orang seperti Pak Goklas ngobrol dengan dengan level-level seperti Pak Goklas di banyak perusahaan berbagai industri terus sebenarnya yang pintar-pintar itu yang kayak Pak Goklas ini kan bukan kaminya jadi kami itu seringkali memfasilitas Pak Goklas bahwa anglenya itu yang luar biasa menurut saya dan ketika itu kemudian kita di forum seperti Sivo ini kita salurkan dan mudah-mudahan sangat memberi manfaat Pak Goklas bagi siapapun yang hadir menginspirasi kemudian juga bisa dijemahkan di sesuatu yang lebih konkret di areanya masing-masing mudah-mudahan itu akan membantu bukan hanya teman-teman semua tapi juga negeri ini kemudian menjadi lebih baik di masanya amin amin mas Taufik seringkali kita juga perlu meng-unlearn gitu ya kita sudah meyakini satu ini sudah saya yakin banget ini cara terbaik meng-unlearn itu seringkali harder dibandingkan kita learn new apa itu belajar saya menyadari open mind bahwa iya itu memang cara terbaik dua tahun lalu di suatu situasi yang lalu saat ini saya harus studi open mind terhadap yang lain termasuk ngomongin direction kalau saya analogikan dulu cukup arah kita mau ke Bandung mungkin direksinya gitu Pak sekarang dengan segala situasi akhirnya kita perlu kalau melihat videonya Mas Indra yang first principle thinking gitu ya itu entar dulu emang kalau kamu nge-Bandu apa sih yang panggung mau capai ditarik lagi ditarik lagi karena sekarang kondisi PBKM misalkan mau gimana ngadepin penyekatan mau ke sana sehingga kemudian kita kembali menemukan angle menemukan perspektif yang tetap bisa membuat tadi kita apa dulu yang mau dikejar survive kah di fase ini atau tetap kita bagi nih ini yang survive ini yang harus akan tetap tumbuh dan lain sebagainya sekali lagi terima kasih banyak Pak Kuklas atas sharingnya terima kasih banyak Mas Taufik selamat menikmati